hai oke selamat siang untuk teman-teman subscriber dimanapun berada oke bro disini ada Yamaha Jupiter ya untuk kondisi mesinnya seperti ini bro Hai ini untuk mesinnya itu sudah lama nggak hidup ya dan suaranya itu pun sangat kasar sekali oke sekarang coba kita rupkan motornya dulu terima kasih oke bro seperti itu tadi suaranya dan ini untuk silnya koyak ya bro itu sil yang di bak kopling Hai itu berfungsi untuk menyekat oli yang masuk ke kruk as ya Bro oke perhatikan untuk di bagian kruk asnya goyang ya perhatikan Oke sebentar Oke perhatikan untuk laharnya itu sudah goyang ya Bro Hai kenapa ya Hai Oke untuk spasinya itu sangat banyak sekali Hai ini salah satu untuk penyebab suara kasar tadi ya Oke perhatikan lagi biar lebih jelas Oke sangat jelas sekali ya Bro Hai Oke dan untuk yang lain Hai suara yang kasar tadi itu berasal dari stang kru as ya Hai ataupun connecting rodnya sudah oblak ya ini sangat parah sekali Bro Hai Oke jelas ya Hai Oke nanti ini akan kita ganti untuk stang kru asnya dan juga lakar ya agar kru as hai oke ini tinggal kita turunkan nanti untuk mesinnya dan kita cek apa-apa lagi yang mau di ini ya Bro yang mau diganti Hai Oke pokoknya ikuti terus video ini ya Hai supaya teman-teman semua tidak ketinggalan Hai Oke untuk karet host coupling Hai longgar ya tapi ini untuk tipe Jupiter Hai enggak terlalu bermasalah ya Hai Oke Bro dan untuk buringannya itu sudah ini ya Bro sudah ada garis-garis rambut gitu ya Hai Oke ini yang menyebabkan motornya ngebur Hai dan juga karena stang piston itu sudah oblak ya Hai Oke ini nanti kita bersihkan semua baru kita rakit kembali setelah penggantian di stang kru as ya Hai Oke Bro untuk video perakitannya nanti ditunggu aja Hai ini setelah kita bongkar total kita belah untuk mesinnya Hai Hai Oke untuk motor ini sangat parah ya Hai perhatikan untuk stangnya Hai Hai sama parah sekali ya bro Oke Hai untuk teman-teman semua apabila mengalami Hai hal seperti ini ataupun pernah jumpa suara seperti ini ini jadi teman-teman bisa mengambil kesimpulan ya Hai ambil kesimpulan apa aja rusaknya ya Bro Oke tunggu video selanjutnya Terima kasih Hai